Oke jadi kita akan bahas tentang poster Jadi di lihat disitu ada poster yang bertema tentang apa? Tentang lingkungan Tentang kelestarian pohon Ini di dalam poster kalau kita lihat itu ada gambarnya Ini gambar Bahwa pohon ini mencerminkan pohon-pohon lainnya Di dunia ini yang banyak ditebangi Terutama dijadikan untuk pemukiman penduduk Kemudian untuk perkebunan yang lain Seperti di Indonesia itu ada perkebunan kelapa sawit Sehingga banyak hutan ditebang Padahal pohon itu menyimpan air melindungi satwa Kemudian sebagai paru-paru dunia Nah makanya dibuat poster ini Jadi poster ini pertujuan Untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menyelamatkan pohon Disini ada kata-kata Kalian bisa lihat ya disini ada kata-kata Pelindungi pohon sang pelindung kehidupan di bumi Karena pohon itu adalah paru-paru dunia Menghasilkan oksigen Kemudian disitu juga ada kata-kata Kita lihat Sini ya ada kata-kata Masihkah kita mengabaikan kebaikannya Saya ambil kacamata dulu ya tadi ya Jadi masihkah kita mengabaikan kebaikannya Nah ini ya kalau kita lihat dari segi kebahasaan Ini adalah kalimat introgatif Karena bertanya Kalimat yang isinya pertanyaan Jadi saya ulangi lagi Di dalam poster itu ada bagian penting Yaitu gambar atau ilustrasinya Ini gambarnya Ilustrasinya Kemudian ada Kalimat introgatifnya Kemudian juga ada Ini Pelindungi pohon sang pelindung kehidupan bumi kita Ini kalimat slogannya Jadi seperti kalimat Yang menjadi semboyan Agar kita bisa Menyelamatkan Lingkungan Itu ya Nah jadi demikian tadi adalah Penjelasan tentang Poster ya Ini saya sambil Mengasuh anak ya Jadi tentang poster seperti itu Poster biasanya bisa bertema apa saja Baiklah sampai jumpa Di materi pelajaran Bahasa Indonesia yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati